Teknologi menyentuh seluruh aspek kehidupan kita saat ini Membantu kehidupan kita sehari-hari Mempermudah komunikasi Menjadi sarana hiburan untuk kita Dan juga anak-anak kita Tapi tahukah Anda 95 dari 100 pelajar SD di Indonesia Pernah mengakses konten pornografik Pada tahun 2013 Terdapat 4,3 juta situs porno Dengan pertumbuhan yang pesat setiap harinya Dari mana mereka mengakses akun tersebut? Salah satunya adalah dari situs Media sosial, game, dan aplikasi yang ada dalam gadget Yang mereka gunakan setiap hari tanpa batas Namun dengan pengawasan kita yang terbatas Selain konten pornografi Berbagai dampak negatif dari gadget Dapat mengintai anak kita Seperti kekerasan Konten horor Dan berbagai efek negatif lainnya Lalu apakah kita harus menjauhkan anak kita dari gadget? Tentu akan sulit melakukannya Kakatu Media parenting yang membantu mengontrol dan mengedukasi penggunaan gadget anak kita Dengan lebih mudah Kapanpun Dan dimanapun Pilih aplikasi yang boleh diakses oleh anak Lalu bagaimana dengan aplikasi yang tidak dipilih? Kakatu memastikan aplikasi yang tidak dipilih tidak akan bisa diakses oleh anak Lihat aktivitas penggunaannya setiap hari Dari mulai lama anak menggunakan aplikasi tersebut Hingga aplikasi terakhir yang diakses oleh anak Jangan khawatir Hanya orang tua yang dapat melakukan kontrol pengaturan Kakatu Atur waktu penggunaan gadget anak kita Ketika waktunya bermain, biarkan anak Anda bereksplorasi Dan gadgetnya tidak akan bisa digunakan jika waktunya sudah habis Kakatu memberi kita kemudahan untuk mengontrol pemakaian gadget anak kita Agar tetap sehat dan aman ketika menggunakannya Kenalkan penggunaan gadget yang bijak dan bertanggung jawab kepada anak kita Kakatu Ciptakan generasi terbaik Indonesia Download gratis di Android Play Store Terima kasih telah menonton!